Pemirsa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, petugas Satuan Polisi Pamung Praja terus menggelar razia masker bagi pengendara di sejumlah titik. Hasilnya ditemukan sebanyak 33 orang pengendara motor maupun mobil yang tidak menggunakan masker ketika melakukan kegiatan di luar rumah. Satuan Polisi Pamung Praja dibantu instansi terkait kembali menggelar razia masker di kawasan Tugutani, Jakarta Pusat, Selasa Siap. Hasilnya 33 orang pengendara sepeda motor dan mobil terjalin razia. Pelanggaran didominasi penggunaan masker yang tidak benar serta tidak menggunakan masker ketika melakukan kegiatan di luar rumah. Sejumlah pengendara yang kedapatan pelanggar pun langsung dikenakan sanksi sosial berupa menyapu jalan, sementara bagi yang tinggal dihukum sanksi sosial diberikan sanksi dendam. Tidak pakai masker Pak? Ya kelupaan Pak. Oh kelupaan? Iya, nama orang tua. Oh gitu. Tapi ada nggak masker punya masker? Ada banyak di rumah. Menurut petugas, meski masuk dalam zona hijau, kegiatan ini pun dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat di tengah meningkatnya kembali sebaran COVID-19 di Ibu Kota. Kedepan harapannya untuk masyarakat agar lebih mematuhi tentang protokol COVID-19, di mana ketika beraktifitas di luar rumah selalu senantiasa menggunakan masker. Untuk saat ini kita kenakan dua orang untuk pelanggarnya, sebesar 250 ribu sesuai amanat pergub 51 tahun 2020. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah memperpanjang masa PBB transisi untuk sepekan ke depan, karena hal ini didasari ditemukannya sejumlah kelas terbaru sebaran corona yang menyasar perkantoran dan sejumlah pusat keramaian. Muhammad Ardian Syaputra, INews, melaporkan.